Intro Salam Smart Generation Selamat datang adik-adik siswa primagama Smart Generation di seluruh Indonesia Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap antusias dalam belajar Oke sebelum kita mulai pembelajaran pada episode kali ini Yuk mari kita tunjukkan semangat kita dalam belajar dengan jargon primagama Primagama siap, primagama smart, primagama terdepan dalam prestasi Oke baik perkenalan nama kakak Aulia Husna Sabtamurti biasa dipanggil kak Aulia Kakak merupakan Aismat bidang studi bahasa Indonesia Oke adik-adik hari ini kita akan belajar materi UNBK bahasa Indonesia kelas 9 SMP Nanti ada beberapa materi yang sangat sering keluar di dalam UNBK dari tahun ke tahun Materi ini merupakan materi dasar, materi pokok yang adik-adik harus kuasai secara benar Kita mulai dari materi yang pertama Baik ini merupakan materi yang sudah ada sejak adik-adik ada di sekolah dasar Jadi jangan sampai materi tentang ide pokok ini adik-adik terlewatkan atau tidak bisa mengerjakannya Karena materi ide pokok ini merupakan materi yang sangat mudah Kita cek pada soal yang telah kakak Aulia siapkan yaitu ada teks berikut Kakak garis bawah untuk pertanyaannya ide pokok teks tersebut Jadi yang pertama dibaca dalam soal itu adalah di soalnya dulu bukan di bacaannya Karena nanti adik-adik lebih fokus dalam mengecek bacaan Seperti itu kemudian ketika bacaannya panjang agar adik-adik lebih fokus dalam menemukan materi Maka kakak ajarkan dengan cara menemukan kata kunci Kita akan mengecek Pada kalimat pertama kata kuncinya ada jeruk nipis Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk Kata kuncinya di jeruk nipis Berarti paragraf ini nanti akan membahas tentang jeruk nipis Kemudian pada kalimat selanjutnya Kata kuncinya di buah ini Kata ini merupakan kata penunjuk Kata penjelas dari kalimat sebelumnya Yang lainnya di skip aja gak apa-apa deh Sudah ada buah ini itu kata kuncinya Kemudian di kalimat selanjutnya Itu ada cara penggunaannya Ini juga merupakan kata tunjuk atau kata ganti atau kata penjelas dari kalimat sebelumnya Nah sedangkan pengertian dari ide pokok Itu seperti yang sudah kita ketahui semua Bisa diambil dari kalimat utama Nah maka kalimat utama dari paragraf ini Yaitu ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam mengobati batuk Sedangkan tadi kalimat yang ada penjelasnya buah ini Cara penggunaannya itu merupakan kalimat penjelas Nah seperti itu rinciannya Tadi soalnya tentang ide pokok Paragraf tersebut maka jawabannya adalah A. Manfaat jeruk nipis Baik mudah sekali kan adik-adik Jadi jangan sampai topik atau soal tentang ide pokok ini Adik-adik salah menjawabnya Karena ini sangat mudah Sekali lagi kakak ulangin Adik-adik hanya perlu melihat kata kunci Kemudian mendeteksi kata ganti dan penjelas Nah kalau kalimat pertama sudah merupakan kalimat utama Maka ide pokoknya adalah kalimat tersebut Jadi jawabannya soal nomor satu ini adalah A. Manfaat jeruk nipis Seperti itu Lanjut ke masalah ejaan Masalah ejaan ini Merupakan masalah yang sangat penting juga Karena itu nanti akan digunakan adik-adik di tingkat SMA Di tingkat perguruan tinggi Jadi memang harus adik-adik pahami Nah disini ejaan itu ada macam-macam adik-adik ya Ada tentang tata tulis Tata kalimat Nah disini kebetulan tentang tata tulis Yaitu tentang ejaan cara penulisan istilah dalam bahasa Indonesia Itu ada empat kalimat Ada yang pertama itu ada apotik Kemudian yang kalimat kedua ada izin Ketiga teori dan keempat nasihat Nah jadi adik-adik disini Misalkan ada yang tidak terlalu suka membaca teks keseluruhan Atau bingung ketika teksnya banyak Atau mengantuk Nah tidak perlu khawatir Karena untuk ejaan yang seperti ini Adik-adik cukup mencari kata kunci istilah-istilah Yang akan dicek kebenarannya Apakah ejaannya benar atau salah Nah jadi tidak usah perlu dibaca semua Ini bacaan tentang apa Tidak perlu Jadi hanya dicek istilah-istilahnya saja Oke Yang pertama ada kata apotik Apotik ini merupakan kata baku atau bukan? Apotik coba sering kita melihat di jalan-jalan Itu kalau sekarang di lingkungan kita sudah betul ya Cara penulisannya Itu kalau apotik itu pakai e Jadi apotek tulisannya pakai e Jadi yang pertama itu salah Nah selanjutnya yang kedua itu ada izin Izin atau izin ya Oke kalau mungkin adik-adik agak lupa Itu sekarang kan ada lagu yang lagi hits ya Lagu yang izinkan aku mencintaimu Izinkan aku Nah itu coba diingat-ingat pakai itu Kalau ada izin apa izin ya Nah itu pakai izin Izinkan aku mencintaimu Bukan izinkan aku mencintaimu Oke Jadi pakai Z Jadi kalimat kedua sudah benar Ya lanjut ke kalimat ketiga Ada teori Teori fisika Atau teori fisika Tidak ada ya Biasanya kalau teori memang sudah benar teori Ya betul Kemudian yang kalimat keempat Nasihat Nah untuk mengingat Nasihat ini nulisnya pakai e atau i ya Kita coba ingat Kita itu makan nasi atau makan nasi Makan nasi Maka nasihat ini yang benar adalah Nasihat pakai i Nah maka dari soal ini penulisan kata yang salah ejaannya Itu yang apotek dan nasihat Kata pertama dan empat Satu dan empat Harusnya apotek nasihat Seperti itu Jadi jawabannya adalah yang B Satu dan empat Sekian Selanjutnya Ini juga masih tentang ejaan Cuma tata tulis penulisan huruf kapital Kita cek satu-satu ya Kalau untuk penulisan huruf kapital seperti ini Atau mungkin penulisan tanda baca Adik-adik harus mengecek satu-satu di opsinya Karena jangan sampai terlewat Kayak yang A kayaknya udah benar mbak Ternyata ada lainnya lagi yang lebih tepat Atau yang A sebenarnya ada yang kurang tepat Tapi adik-adik tidak menemukannya Jadi ayo jangan males Kalau ada penulisan huruf kapital Atau tanda baca yang tepat Itu coba dicek Di opsinya apakah sudah benar atau belum Kita cek satu-satu di yang A Ibu membeli pisang ambon di pasar Ini ada dua yang mbak garis bawah Nah pisang ambon itu merupakan Jenis pisang ya adik-adik ya Bukan pisang khas daerah ambon Nah kalau jenis berarti penulisan pisang ambonnya itu Dengan menggunakan huruf kecil saja atau non kapital Berarti pisang ambonnya sudah benar Nah kita cek lagi di pasar Disitu pasar huruf kapital Nah padahal tidak diikuti dengan nama pasar Atau nama geografis pasar tertentu Jadi hanya di pasar saja Nah harusnya kalau seperti itu Di pasar saja titik Itu P-nya kecil saja tidak kapital Nah kecuali ada ibu membeli pisang ambon Di pasar beri harjo Nah itu baru P-nya kapital B-nya kapital Tapi disini tidak ada Maka untuk jawaban A itu Salah Oke kita cek jawaban B Kapal itu berlayar menyeberang selat Sunda Sunda merupakan proper name atau nama suatu tempat Berarti selat S-nya kapital Sunda S-nya kapital Sudah betul Betul Nah tapi jangan keburu jawab Siapa tahu ada yang salah nih Dari pilihan B yang sebelumnya belum kita temukan Kita cek lagi yang C Apakah saudara membaca harian kompas? Nah kompas ini merupakan nama sebuah surat kabar harian Jadi harusnya K-nya itu kapital Nah disini salah ya A salah B tadi betul C-nya salah Yang D pekerjaan itu dapat Anda lakukan setiap saat Kalau itu nanti dijadikan kalimat langsung Anda itu merupakan kata sapaan Jadi harusnya Anda disini hurufnya kapital Ya jadi jawabannya dari soal ini adalah yang B Kapal itu berlayar menyeberang selat Sunda Oke sip kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya Nah ini tentang Susunan kalimat Biasanya soal tentang susunan kalimat ini Memberikan beberapa kalimat Kemudian adik-adik diminta nyusun Kalau topiknya Adik-adik sering Atau biasa memahami itu mudah Tapi kalau topiknya aku nggak ngerti ini topik apa kak Nah itu kadang-kadang kesulitan ya Nah ini mbak mau ajarin sesuatu Cara meskipun adik-adik nggak tahu topiknya Nah meskipun adik-adik belum pernah belajar atau membaca tentang topik itu Tapi tetap bisa menyusun kalimat seperti ini Seperti apa? Ya dengan kata kunci lagi Kita cek kalimat 1 sampai 5 ya di soal ini ya Kalimat pertama ada kata kuncinya Jadi Berarti tidak mungkin itu ada di susunan pertama Karena jadi kan merupakan kesimpulan Sebuah paragraf kalau tiba-tiba jadi Nah itu jarang sekali Jadi yang kalimat pertama itu bukan jadi urutan yang pertama Kemudian Ada yang kalimat kedua tersebut Itu kan merupakan penjelas ya Jadi tidak mungkin di kalimat pertama Kemudian yang ketiga Di dunia yang bergerak cepat banyak perubahan yang terjadi Ini masih bisa jadi ya sebagai kalimat yang pertama Kita cek dulu yang selanjutnya Ada nomor 4 Itu ada tersebut Untuk mengendalikan perubahan tersebut Berarti bukan Nomor 5 Ada tersebut lagi Dengan belajar pun bla 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 Ada tersebut Nah berarti disini Yang tidak ada kata penjelasnya Atau kata pengganti Yang menunjukkan itu merupakan kalimat menjelas Itu ada di kalimat nomor 3 Nah berarti Susunan kalimatnya Nomor 3 itu merupakan kalimat yang pertama Jawabannya disini Berarti sudah pasti C 3, 4, 2, 5, 1 Nah adik-adik tidak perlu baca Atau tidak perlu paham isi semuanya Kalau seperti ini Nah itu untuk mengatasi topik-topik Yang adik-adik belum pahami Tapi kalian harus menyusunnya Dengan cara seperti ini Oke lanjut Nah kita masuk ke materi Tentang teks fiksi Hari ini Materi tentang teks fiksi Akan kakak Aulia berikan Lebih banyak Karena apa Kakak Aulia sering mendengar Di kalimat adik-adik Yang memang kesulitan Dalam memahami Bacaan Atau mengerjakan soal teks fiksi Barangkali ada juga Adik-adik yang suka membaca Kemudian lebih paham Dengan teks fiksi ini Tapi ada juga yang susah ya Nah disini Akan mbak ajarkan Cara-cara bagaimana Agar adik-adik tidak perlu Kesulitan Mengerjakan soal Tentang teks fiksi Meskipun adik-adik Tidak terlalu suka Bacaan yang fiksi ya Nah itu dari soal yang ini Kalau ini akan membahas Tentang watak tokoh Kita baca soalnya dulu Watak tokoh Mang sayur pada cuplikan Di atas adalah Nah seperti soal-soal sebelumnya Di awal tadi Kita akan mencari Kata kunci Jadi Kata kunci itu merupakan kunci Nah Ia memang selalu tersenyum Kemudian ada Tidak pernah marah Kemudian Ada Yang akhir itu Bukan untuk dimakan Hanya untuk Mengganggu Mang sayur yang baik hati Nah kata kuncinya itu ya Selalu tersenyum Tidak pernah marah Baik hati Nah langsung Nah jawabannya sangat Mudah A Murah senyum Sabar Dan baik hati Ya murah senyum dituliskan Secara tersurat Disitu selalu tersenyum Kemudian baik hati juga Secara tersurat Yang sabar ini secara tersirat Dari kata apa Tidak pernah marah Tidak pernah marah Itu artinya Sabar Seperti itu Lanjut lagi Nah ini tentang Akibat konflik Adiri Nah kalau soal tentang Akibat konflik Ini sebisa mungkin Kalian membaca Teksnya semuanya Agar bisa Menganalisis lebih dalam Tentang konflik Atau Cerita Yang Ada di dalam teks Mari kita baca bersama-sama ya Tidak lama kemudian Sang kera hitam Dan sang macan Datang Sang kera hitam Menunjukkan tempat burung merah itu Namun burung itu Tidak ada di semak-semak Dia mencarinya Tetap saja Dia tidak menemukannya Hal itu Membuat marah Sang macan Tutul Karena takut Sang kera lari Tunggang langgang Akibatnya Dia jatuh Ke lubang Jebakan Pemburu Nah sambil membaca Itu adalah sambil Membayangkan ceritanya Gimana Alur ceritanya Seperti apa Agar nanti bisa Menganalisis Atau mendeskripsikan Mana yang merupakan Akibat konflik Nah tanpa membaca Dan memahami Teksnya Dia akan sulit Memahami Karena soal tentang Akibat konflik ini Kadang-kadang Salah Atau kebalik Dengan soal Konflik Penyebab konflik Akibat konflik Nah maka Kesempatan hari ini Mbak akan sampaikan juga Materi tentang ketiga Hal ini ya Ini Jadi dalam Materi tentang konflik Yang sering keluar Dalam soal ujian nasional Itu ada tiga macam Ada tentang Penyebab konflik Konflik Dan akibat konflik Nah Jadi Teks yang ada Di dalam soal Itu analisis lah Atau bagilah Menjadi tiga bagian Bagian yang awal Itu merupakan Penyebab konflik Jadi yang Mengawali Sebuah cerita Itu merupakan Penyebab konflik Kemudian Setelahnya itu Konflik Ada di tengah Dan yang di bawah Itu akibat konflik Katakanlah Atap itu Penyebab konflik Kemudian di tengah-tengahnya Itu Konflik itu sendiri Dan di bawah Itu akibat konflik Strukturnya seperti itu Nah Mari kita cek Di dalam Soal ya Ini berarti Ada Kerah hitam Dan macan datang Kemudian Kerah hitam Menunjukkan Kepada macannya Bahwa itu Ada Sarang burung merah Ternyata Tidak ada Kemudian Mencari dimana-mana Tidak ada Maka macan hitamnya Marah Setelah itu Kerah Jadi takut Kemudian Karena macan hitam Marah Ini kerah takut Kerahnya lari Setelah lari Masuk ke lubang pemburu Nah itu kan ada oriental peristiwa Nah apa Penyebab konfliknya Burung itu Tidak ada di semak-semak Jadi Konfliknya Penyebab konfliknya itu Tidak adanya burung di semak-semak Yang ditunjukkan oleh Sang kerah kepada macan tutul Konfliknya adalah Macan tutul marah Kalau disitu Hal itu membuat macan tutul marah Kemudian akibatnya Macan tutul marah Kerahnya lari Langsung Kerahnya masuk ke Jebakan pemburu Jadi akibatnya itu yang paling bawah Atau yang paling akhir Nah ini kalau teman-teman tidak memahami Isi teks secara keseluruhan Maka nanti Akan terjebak juga Dengan jawaban yang lain Ini ya Penyebab konfliknya Tempat burung merah Yang ditunjukkan Sangat tidak ada Kemudian Konfliknya Macan tutulnya marah Akibat konfliknya Kerah jatuh ke lubang pemburu Seperti itu Jadi dalam jawaban Itu Akibat konflik Yaitu yang kerah hitam Jatuh ke lubang jebakan pemburu Penyebab yang paling Maaf Akibat Yang paling akhirnya Ini juga Soal tentang Akibat konflik Kita baca bersama-sama ya Berputar-putar segela Dalam kepalanya Serasa mau lari ya Entah kemana Serasa mau menjerit-jerit pula Ada banyakannya ya Entah untuk apa Terasa olehnya air matanya Menceki di lehernya Tapi dengan sekuat tenaga Ia mau menenangkan hatinya Beberapa kali Ia menarik nafas panjang Tak tahan lagi Ia Akhirnya matanya Yang selama ini Ditekan-tekannya Tidak dengan Di insafinya lagi Sudah berderai-derai Di atas pipinya Berjatuhan Di atas pangkuannya Nah Kalau ini Peristiwanya Tidak berderet Tapi ada dalam Konflik batin Jadi adik-adik harus Lebih peka juga Dalam menganalisis ini Ini yang ditanyakan Akibat konflik lagi Berarti yang paling Akhir Karena pertanyaannya sudah jelas Hanya akibat konflik Maka adik-adik Tidak perlu lagi Mengecek penyebab Dan konfliknya Tapi di akhir Akibat konflik Nah itu berarti Jawabannya adalah Hasan menangis dengan air mata berderai Jadi di akhir Langsung menangis Dengan air mata berderai Dengan konflik Yang berkecamuk Yang disini tidak dijelaskan Konflik Atau masalahnya apa ya Tapi dia menahan tangisnya Tangisnya tercekik di leher Dan lain-lain Akhirnya Akibat konfliknya Itu Hasan menangis Dengan air mata Berderai Nah caranya seperti itu Nanti kalau yang ditanyakan penyebabnya Berarti yang Mengawali konflik Jadi yang awal Nah kalau konflik berarti yang Tengah-tengah Seperti itu mudah sekali Nah ini sering dikeluhkan oleh Adik-adik Kebanyakan ya Tentang konflik ini Nah itu sebenarnya mudah Cukup dibagi menjadi Tiga bagian Penyebab Konflik Dan akibat konflik Nah kalau yang ditanyakan Penyebabnya saja Bisa dicek di awal-awal Kalau yang ditanyakan Akibatnya saja Di akhir Tapi kalau yang ditanyakan konflik Adik-adik dibaca semuanya Agar bisa tahu Apa yang ada di Konflik atau di tengah-tengahnya Seperti itu Oke lanjut Nah sekarang kita Akan belajar tentang Amanat Dari sebuah cerita Ini ada sebuah cerita Yang panjang Bagi adik-adik yang suka Membaca Cerita Bisa sambil dibaca-baca Biar refresh ya Ketika mengerjakan Ujiannya ya Tapi ketika adik-adik Ingin Mbak aku pingin yang Langsung aja Gimana Itu ada juga caranya ya Kalau pas mengerjakan ujian Ini boleh dilakukan Tapi ketika kita nanti Belajar bersama Kalau bisa kita analisis Agar bacaan kita Lebih peka lagi Atau lebih peka terhadap bacaan ya Di sini yang ditanyakan adalah Amanat Mbak akan kasih tahu Amanat itu sifatnya apa Itu bus B-U-S ya Baik Umum dan sesuai Jadi amanat itu Sifatnya Harus baik Dan kalau di soal itu harus umum Maksudnya apa Tidak boleh khusus Nah harus sesuai Sesuai itu dengan soal Nanti kita akan cek satu-satu dengan urutan Kita cek dulu mana yang baik Mana yang umum Mana yang sesuai Jadi tidak perlu terlalu pusing Misalnya Tekstnya atau ceritanya Sulit dipahami Kita cek di sini Amanatnya Kita langsung menuju ke opsi ya Untuk yang A Kita hendaknya selalu membela anak Atau kerabat kita Walaupun bersalah Itu baik atau tidak? Tidak ya Karena Ada kata-kata di situ Membela anak atau kerabat Walaupun bersalah Padahal Sarat dari amanat Atau sifat amanat tadi Yang pertama itu baik Berarti yang A tidak mungkin jadi jawaban Karena yang A ini jelas-jelas Tidak baik Ya Kemudian yang selanjutnya Kita hendaknya meminta Agar selalu dibela Jika melakukan kesalahan Itu juga salah Kemudian yang C Kita hendaknya berlaku adil Dalam menegakkan hukum Atau kedisiplinan Itu juga Bisa jadi ya Kita menyebutnya bisa jadi Tapi sesuai enggak sama ceritanya Itu belum tahu Kemudian Yang terakhir yaitu bertanggung jawab Nah kita hanya akan menyeleksi dua jawaban Tidak perlu dibaca keseluruhan Kata kuncinya Yang C adalah berlaku adil Yang D adalah bertanggung jawab Nah tinggal kita cek Di dalam Cerita Nah apakah ini berkaitan dengan perlakuan adil Atau tentang bertanggung jawab Seperti itu Nah dari cerita disini Kita baca ya Pak Sohi pulang dengan wajah tegang Pintu mobilnya dibanding keras-keras Dia langsung masuk kamar Fahmi anak sulungnya Kamu harus mempertanggung jawabkan Perbuatan memalukan Yang kamu lakukan di sekolah tadi Gitu Tapi aku kan anak bapak Nah ada kelihatan ya Ini arahnya kemana Tapi kan aku anak bapak Kemudian Semua yang melanggar tata tertib sekolah Harus dihukum Tidak peduli anak siapapun Nah berarti kan ini Menjurusnya ke perlakuan adil Bukan ke bertanggung jawab Sudah langsung saja jawabannya yang C Ya ini ada amanat satu lagi Ini Tentang impian besar sumirah ya Karya yoyok harianto Langsung kita cek busnya aja ya Baik Kita cek dulu mana yang baik Kalau tidak baik kita eliminasi Kemudian umum Kemudian sesuai Coba yang A Seseorang harus berani memajukan desanya Nah itu baik Tapi tidak umum Itu terlalu khusus Jadi bukan Kemudian yang B Kita harus bergembira Menjalani hidup Itu baik Tapi Tidak umum Kemudian Seseorang harus berani Meraih cita-cita dan harapan Bisa jadi Kemudian kita harus Melawan tradisi Nah itu juga Tidak umum Atau bahkan Tidak baik ya Dalam Amanat Nah jadi Sudah jawabannya Langsung C Seperti itu Jadi tentang amanat Mbak ulangin sekali lagi Kita Perlu mengecek Di opsi Apakah Opsi ini Bus Baik Umum Sesuai Dicek satu-satu Nanti bisa ditemukan Amanat mana yang Paling pas Dari soal yang disajikan Oke Baik adik-adik Terima kasih Atas waktu yang Diberikan kepada kakak Demikian pembelajaran kali ini Semoga adik-adik semakin Paham Dan antusias Ya Semoga adik-adik semakin Paham dan antusias Dalam belajar Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe channel youtube kita Dan bunyikan loncengnya Agar tetap Update video dari kita Jangan lupa juga Untuk menyaksikan Video kita yang lain ya Prima gama Siap Prima gama Smart Prima gama Terdepan dalam prestasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax